Pemirsa Indonesia meraih 52 medali emas di ajang SEA Games, Kamboja 2023. Cabang olahraga Dayung kini menambah perolehan medali emas tim Indonesia di hari ini. Dan jurnalis Metro TV Sandi Firdaus di Phnom Pen, Kamboja akan mengupdate informasi gelaran SEA Games 2023 di sana. Kita langsung ke Sandi. Sandi, ini informasi yang sangat baik sekali bagi Indonesia. Ada satu tambahan medali emas di cabang olahraga Dayung. Ini di nomor apa, Sandi? Bisa Anda jelaskan? Ya, selamat siang Febrian dan juga Pemirsa di tengah cuaca yang panas cenderung terik di kota Phnom Pen, Kamboja. Tempat saya melaporkan saat ini. Indonesia masih terus menambah pundi-pundi medali emas di ajang SEA Games, Kamboja 2023. Memang Febrian tadi menyebut bahwa cabang olahraga Dayung sukses menambah satu emas lagi. Tapi berita terupdate, kini Indonesia dapat satu emas lagi. Febrian dan juga pemirsa dari cabang olahraga tenis. Di mana atlet atau petenis putri Indonesia, Priska Medelin Santoso, sukses meraih medali emas di nomor perorangan single putri. Ajang SEA Games, Kamboja 2023. Di mana tadi Priska di partai final mengalahkan atlet atau petenis putri dari Thailand. Dan ini juga menambah satu rangkaian baik untuk cabang olahraga tenis Indonesia. Karena sebelumnya juga sukses meraih medali emas di nomor bergu putri. Yang juga Priska ini juga menjadi bagian dari penentu kemenangan saat tim bergu putri menang. Dan saat ini menyumbang medali emas untuk di nomor perorangan. Dan ini juga membuka satu catatan atau membuka langkah baik untuk tim tenis. Karena memang sore dan hingga sore nanti ada beberapa nomor final yang akan dipertandingkan. Termasuk juga partai semifinal. Ganda Putri maksud kami akan bertanding di semifinal. Yaitu ada Beatrice yang nantinya akan menghadapi juga petenis dari Thailand. Dan untuk Ganda Putra juga bertanding di partai semifinal dan partai final yang akan berlangsung sore nanti. Yaitu di mix double antara pasangan Chris Topperungkat dan juga Aldila. Ini akan bertanding di partai final yang berpotensi untuk meraih medali emas. Untuk menambah lagi pundi-pundi pembendaraan medali emas untuk tim Indonesia di Ajeng Sea Games Kamboja 2023. Sebelumnya juga atlet dayung di nomor tradisional Butres sukses meraih medali emas di nomor Dragon Boot 250 meter. Ini ada 12 pedayung kita yang sukses menyumbang medali emas. Yaitu dipimpin oleh Abdul Hamid yang menjadi terbaik dengan mengalahkan lawan-lawannya. Dan juga meraih medali emas ke-52 untuk Indonesia. Dan Priska tadi medali emas ke-53. Sebelumnya juga atlet golf Indonesia menyumbang medali perak dan juga perunggu untuk Sea Games Kamboja 2023. Selain beberapa potensi yang sudah ada menyumbang medali, ini juga sedang dipertandingkan cabang olahraga angkat besi untuk pertama kalinya. Tadi pukul 12 dan nanti pukul 16 waktu Kamboja, lifter andalai Indonesia Eko Yuli yang turun di nomor 61 kg akan tampil di partai final. Dan juga berpotensi untuk bisa meraih medali emas dan terus menambah pundi-pundi medali emas untuk kantengin Indonesia di Ajeng Sea Games Kamboja 2023. Selain itu juga ada tadi kami sempat meninjau bagaimana perjuangan atlet-atlet kriket Indonesia yang juga tampil di partai final. Yang menghadapi lawan dari tim kriket Putri Thailand. Dan ini perjuangannya masih akan terus berlanjut hingga pukul 16 waktu Kamboja. Karena memang kita ketahui kriket memiliki pertandingan yang cukup panjang. Begitu Febrian dan juga Pemirsa. Sekitar 6-7 jam pertandingan kriket ini di partai final. Dan kita harapkan juga bisa meraih hasil yang maksimal dengan medali emas. Selain itu juga ada pertandingan di nomor atau di cabang olahraga bulu tangkis yang masih mempertandingkan di nomor perorangan. Serta juga ada jet ski dan e-sports juga masih mempertandingkan partai di Ron Rubin. Akan ada cabang olahraga atau nomor-nomor PUBG juga masih akan tampil untuk atlet e-sport kita. Febrian. Baik artinya sudah ada 53 emas dan masih ada peluang untuk Indonesia kembali menambahkan emas. Tapi Sandi yang menjadi perhatian juga adalah nanti sore tim Nas U22 Indonesia akan melawan Vietnam dalam semifinal di cabang olahraga sepak bola. Bagaimana persiapan dan juga peluang Indonesia untuk dapat memenangkan nanti di semifinal, Sandi? Ya sejak awal Febrian dan juga Pemirsa kami terus memantau perkembangan tim Nas Indonesia U22 di Ajasi Games Kamboja 2023. Memang grafik yang ditunjukkan dari Skirido dan kolega sejak fase grup 4 laga hingga jelang tampil di semifinal melawan Vietnam ini. Terus menunjukkan grafik permainan yang menanjak begitu. Karena memang dalam keterangannya kemarin juga pelatih Indra Safri menjelaskan bahwa anak asunya para penggawa tim Nas Geruda Buda ini dalam kondisi bugar. Dan siap tampil melawan bisa dibilang musuh bebuyutan atau mungkin sekarang menjadi lawan serius tim Nas Indonesia. Baik itu di Asia Tenggara, Asia maupun nantinya bisa di level dunia Vietnam yang merupakan sudah juara bertahan juga di SEA Games 2021 lalu. Ini juga akan tampil nantinya di partai semifinal pada pukul 16 waktu Kamboja. Kami memantau tadi juga beberapa kesiapan juga terus dilakukan para supporter Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di Kamboja untuk mendukung langkah dari Marcelino Verde dan kawan-kawan untuk bisa meraih kemenangan dan bisa mencapai partai final. Karena memang kita ketahui di semifinal, di laga semifinal lainnya ada tim Nas Thailand yang akan menjajal kekuatan Myanmar. Ini juga menjadi lawan tangguh jika nantinya tim Nas Geruda bisa melenggang ke partai final. Karena memang Indonesia atau tim Nas Geruda menargetkan bisa dapat meraih medali emas SEA Games Kamboja 2023. Tadi dukungan selain warga Indonesia atau warga negara yang ada di Kamboja, WNI juga, ada hadir dukungan dari Ketua Umum APSSC Erick Thohir yang datang ke Kamboja untuk menyaksikan langsung perjuangan dari Marcelino kawan-kawan untuk meraih kemenangan di partai semifinal. Febrian, kita terus doakan dan juga dukung perjuangan atlet-atlet terbaik Indonesia di Ajan SEA Games Kamboja 2023. Kembali ke Anda di studio. Tentunya kita akan harapkan atlet-atlet Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia dan juga memperjuangkan untuk membawa pulang medali-bedali untuk Indonesia. Terima kasih, Sandi Firdaus, atas informasi Anda langsung dari Penompen Kamboja. Selamat kembali bertugas, Sandi. Dan pemirsa Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas di hari ini. Hingga tadi pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Indonesia masih bercokol di posisi 4 kelas semen sementara perolehan medali SEA Games 2023. Kita lihat ini dia grafisnya.